Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sangat saya banggakan, dimana saja berada. Nah, salah satu kebenaran dalam filsafat ilmu, itu adalah kebenaran paradigmatik. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang kebenaran koherensi, korespondensi, kemudian kebenaran performatif. Nah, selain itu, selain berbagai jenis kebenaran itu adalah ada yang disebut dengan kebenaran paradigmatik. Nah, kebenaran paradigmatik tentu adalah kebenaran yang didasarkan pada paradigma-paradigma tertentu dalam komunitas keilmuan. Nah, kebenaran paradigmatik ini sebetulnya kebenaran yang salah satunya dibahas oleh Samuel Thomas Kuhn, ya. Jadi Kuhn dengan teorinya yang paradigm, crisis paradigm, new paradigm, gitu. Nah, kebenaran paradigmatik adalah kebenaran yang dikaitkan dengan konsensus komunitas ilmuwan atau komunitas keilmuan tertentu, gitu. Sehingga kebenaran ilmu sosial, kebenaran ilmu-ilmu eksak, ya, itu akan berbeda. Dan dilihat dari segi paradigma, kebenaran itu juga bisa dilihat, misalkan, bagaimana kebenaran ilmu-ilmu yang dibawah atau menggunakan paradigma positifistik. Itu akan berbeda dengan ilmu yang menggunakan, kebenaran yang menggunakan paradigma yang kedua, yaitu paradigma konstruktifis atau paradigma interpretif, atau nama lainnya juga paradigma fenomenologis, dan selain itu juga ada yang disebut dengan, misalkan, paradigma hermenetik, gitu. Tentu ini berbeda, tentu ini berbeda dibanding dengan kebenaran-kebenaran paradigma yang lain. Nah, kemudian yang ketiga paradigma kritis. Ini juga berbeda secara ontologis, epistemologis, dan eksiologis. Artinya, proses bagaimana kebenaran itu disepakati, didefinisikan oleh ilmuwan, itu sangat berbeda. Begitu juga kelompok-kelompok yang misalkan tentang integrasi antara agama dan keilmuan. Contohnya integrasi Islam. Sehingga aspek metafisik, aspek religius, ketuhanan menjadi salah satu varian penentu kebenaran. Sehingga apa dampaknya bahwa kebenaran paradigmatik tentu akan melahirkan banyak kebenaran varian kebenaran-kebenaran-kebenaran. Tergantung objek yang dikaji, kemudian paradigmanya seperti apa, dan di sana, maka kebenaran paradigmatik itu akan terjadi. Di dalam epistemologi Islam, misalkan ada kebenaran, atau ada epistemologi, apa namanya, bayani. Ini juga memiliki kebenaran tersendiri, misalkan kebenarannya adalah otoritas teks. Tapi kebenaran burhani, itu misalkan adalah kebenaran yang otoritasnya rasio. Ada kebenaran irfani, yang otoritasnya adalah olah hati, olah spiritual. Dan ketiga ini tidak bisa, apa namanya, beradu kebenaran, gitu. Jadi masing-masing ada paradigmanya sendiri. Ada kebenarannya sendiri. Nah menarik ada kisah, misalkan ini lucu karena perbedaan paradigma ya. Ada sebuah tulisan disertasi yang menganggap bahwa poligami itu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan si penulis menggunakan paradigma kritis, tetapi penguji menggunakan perspektif paradigma fenomenologis. Atau konstruktifis yang dianggap bahwa banyak poligami yang itu justru berakhir dengan kebahagiaan. Nah itu perspektifnya interpretif. Tetapi dalam paradigma kritis, misalkan, kenapa sih perempuan dianggap bahagia, misalkan itu dipertanyakan. Tidak banyak protes sama suaminya. Ya hidup apa adanya, walaupun harus berbagi suami. Itu ya berbagi cinta, gitu. Berbagi suami, maksud saya. Nah dalam paradigma kritis dengan analisis feminis, bahwa secara teologis disana ada pelanggaran atas-atas ayat-ayat equality. Kemudian secara sosial ada penindasan. Secara komunikasi ada pembungkaman. Pembungkaman yang secara terstruktur. Baik dibungkam secara ekonomi, dibungkam secara teologi, juga dibungkam secara budaya. Sehingga tidak akan ketemu nih penguji yang menggunakan paradigma fenomenologis, ingin menguji atau menghakimi, men-judge. Men-judge ya yang dengan penggunaan paradigma apa? Nah, kesimpulannya bahwa sesungguhnya kebenaran paradigmatik ini akan memberi penghargaan kepada kita semua. Satu, penghargaan pemahaman. Kenapa orang berpendapat seperti ini, kenapa ilmuwan berpendapat seperti ini, kita akan mengetahui paradigma apa yang digunakan. Ya, kemudian yang kedua, ya kita akan melihat bahwa di berbagai paradigma ada kebenaran. Dan kebenaran variannya banyak, yang itu kemudian harus dihargai memang oleh para ilmuwan tertentu. Walaupun sekarang ada gagasan bahwa untuk mencapai kebenaran yang benar walaupun masih relatif dalam konteks keilmuan, itu perlu pendekatan interdisipliner. Sehingga kemudian mendekatilah kebenaran-kebenaran yang diharapkan, yaitu sebuah kebenaran yang melihat secara holistik problem atau persoalan, dan itu dilihat oleh berbagai ilmuwan juga dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Saya kira itu yang dimaksud dengan kebenaran paradigmatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.